Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Kesaktian Warok Suro-Menggolo Warok Konorogo Jawa Timur dimulai dengan legenda tokoh sakti Perubahan zaman menghadapkan budaya itu pada banyak dilema Konsep warok pun tertantang untuk ditafsirkan ulang Sesuai semangat zaman Warok Suro-Menggolo diperkirakan hidup pada permulaan kerajaan Majapahit Mengawali kisah mistis itu Warok itu memiliki kolor sakti yang bisa membunuh lawan Pusakannya yang lain Luyungbang bisa menghidupkan orang mati Dikisahkan putri Suro-Menggolo bernama Sempluk jatuh cinta pada Subroto Putra penguasa terenggalek Tetapi Suminten putri warok Suro-Menggolo juga terpikat dengan pemuda yang sama Kedua warok itu pun bertarung demi membela anaknya Dan warok Suro-Menggolo menang Kisah kolor sakti Suro-Menggolo melahirkan legenda kedikjayaan warok Yang jadi kebanggaan masyarakat Warok diceritakan sebagai kelompok wat yang disegani Namun kelebihan itu justru menghadapkan mereka pada ketegangan sosial politik Kedegangan bermula dari kelahiran reyok oleh Demangki Ageng Kutu Suryo Ngalam Perwakilan pemerintahan Kerajaan Majapahit di Ponorogo pada masa kekuasaan Brekertabumi Yang bergelar Brawijaya V pada tahun 1468-1478 Kutu menilai Raja gagal memimpin rakyat dengan adil karena dipengaruhi permaisuri Kutu menghimpun warok untuk dilatih sebagai prajurit Tetapi niat bakar urung dilaksanakan Dan para warok diajak memainkan seni reyok dalam barongan Raja dilukuskan sebagai kepala harimau Yang ditunggangi merak berbulu indah Itulah singgiran halus bahwa Raja telah disetir permaisuri Warok Trofuni 70 dari Cokro Menggalan mengungkapkan Belanda berusaha memecah belah warok agar tidak memberontak Politik memecah belah berhasil menciptakan permusuhan di kalangan warok Dan itu berlangsung hingga menjelang kemerdekaan Warok lekat dengan citra kekerasan Islam yang masuk ke ponorogo juga memanfaatkan warok dan reyok sebagai sarana dakwah Sebagaimana dilakukan ki ageng merah dan betoro katong Jargun-jargun warok ditafsirkan dalam perspektif agama Kata warok sendiri dirujukan pada kosa kata arep Warak yang berarti orang yang saleh dan alim Instrumen politik konflik berdarah tahun 1965 Menyerat warok ponorogo dalam kedegangan Menurut peneliti tradisi di Universitas Jember Ayu Sutardo Partai politik memanfaatkan warok dan reyok untuk menggalang masa Warok dan reyok terpecah jadi beberapa kelompok yang bermusuhan Partai Komunis Indonesia atau PKI menyusup barisan reyok ponorogo Sedangkan Partai Nasionalis Indonesia PNI memegang barisan reyok nasional Muncul pula cabang kesenian reyok agama cakra yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama Suasana mencekam Banyak warok jadi korban Mereka beratuh kesaktian atau menyelamatkan diri Beberapa warok selamat dari peristiwa itu dengan mengandalkan ilmu kanuragan Mbak Kuk Senen Warok asal desa Bululor, Kecamatan Jambon bercerita Rumahnya pernah dikepung banyak orang Saya selamat setelah merapal wirid ilmu menghilang Katanya mobilisasi politik orde lama berganti politik masa mengambang pada era orde baru Warok tetap diincar sebagai kendaraan politik Partai memanfaatkan media tradisional itu untuk menyuarakan pesan politik Barongan dan dadakan merak terap muncul dalam kampanye dengan dominasi warna partai Identitas pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini mengarahkan warok dan reyok sebagai identitas budaya daerah Seni reyok dibakukan seperti dalam buku Bedoman Dasar Kesenian Reyok Ponorogo Sejak tahun 1994 pemerintah mengelar festival reyok dan grebek surok Menurut pengajar sekolah tinggi keesenian Wilwatikta Tugasku Morohedi, Citra Warok, dan Reyok makin berorientasi pertunjukan panggung Reyok dinilai dari aspek dramaturgi, tarian, dan tata busana yang serba seragam, manis, dan gemerlap Warok dan reyok masuk dalam paket komoditas wisata Ruh reyok sebagai manusia unggul dan reyok sebagai ekspresi seni rakyat surut katanya Menurutnya warok asal Sumoroto Mbahwo Kucing Warok sebaiknya jangan terbawa arus zaman Melainkan kukuh memberikan wewarah atau pengajaran Nilai-nilai luhur pada masyarakat Warok juga dituntut menguasai ilmu kawaruh atau kebijaksanaan spiritual Meneliti jalan kemanusiaan sejati Dan warok jadi sumber ketentraman batin Warok-warok tua merupakan simpul penting untuk menelusuri identitas budaya masyarakat ponorogo Kehadiran mereka mengukuhkan kearifan lokal Nilai, estetika, dan ilmu pengetahuan masa lalu Yang semakin terdesak kapitalisasi dan penyeragaman semua aspek kehidupan Namun warok-warok sepuh itu pada waktunya akan meninggal Jika generasi berikutnya gagal menangkap dan melestarikan spirit warok Bisa jadi tradisi ini tinggal sejarah Banyak orang ponorogo yang memakai pakaian warok Tetapi semakin sulit menemukan warok Demikian kisah kesaktian warok ponorogo Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih